Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di micro fish tutor bagi teman teman yang baru menemukan channel ini mohon bantuannya untuk like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman teman mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari micro fish tutor oke pada kesempatan kali ini micro fish tutor akan berbagi sebuah tutorial tentang bagaimana mengatasi aplikasi microsoft word kita yang loading lama atau remote ketika kita membukanya contohnya seperti yang ada di laptop saya ini ketika kita membuka microsoft word dia memerlukan waktu yang cukup lama sehingga ia bisa terbuka sehingga bisa masuk ke lembar kerja boxnya seperti ini ketika saya sudah mengklik dua kali masih agak lama loadingnya jadi kita harus menunggu cukup lama sebelum ia masuk ke lembar kerja microsoft word dan itulah tutorial yang akan saya bagikan pada kesempatan ini bagaimana cara mengatasinya yang pertama yang pertama sehingga teman teman harus buka office wordnya dan disini sudah saya buka cuma masih ngeloding loading ya monitor wordnya baru menuari seperti ini tampilan startingnya seperti ini jadi ketika membuka microsoft word di laptop ini cukup lama prosesnya baru ia bisa masuk ke lembar kerja jadi langkah yang kita harus lakukan adalah yang pertama buka microsoft office wordnya dan masih proses untuk masuk ke lembar kerja jadi membutuhkan waktu yang cukup lama agak satu menitan lebih baru dia bisa kebuka buktinya sampai sekian detik ia masih starting saja belum dia masuk ke lembar kerjanya baru kemudian dia loading add in kita tunggu dulu sampai dia masuk ke lembar kerja baru saya akan membagikan langkah-langkah atau mempraktekkan langkah-langkah untuk mengatasi microsoft word yang loading lama atau lemot ketika membukanya jadi sampai saat ini sudah hampir 2 menitan masih dia processing nah barulah dia terbuka sekarang nah jadi langkah yang bisa kita lakukan yang pertama teman-teman pilih menu file kemudian setelah mengklik menu file ini pun agak lama menunggu tampilannya maka akan muncul star screen seperti ini kemudian disini teman-teman silahkan pilih option setelah memilih option maka akan ada jendela option seperti ini yang muncul kemudian disini teman-teman masuk di advance setelah masuk di advance teman-teman silahkan scroll ke bawah sampai ketemu general sampai ketemu general seperti ini kemudian disini ada 5 kotak kecil dan 1 yang di aduan di centang 1 tidak aktif dan 1 aktif jadi disini silahkan teman-teman hilangkan centang pada update automatic link add oven silahkan teman-teman hilangkan centang tersebut dengan cara mengklik 1 kali kemudian teman-teman klik ok setelah itu kita masuk lagi ke menu file kemudian kita pilih option kemudian akan muncul jendela option seperti tadi namun disini kita masuk di trust center kemudian kita klik trust center setting nah disini di trust center setting ini kita pilih protect view nah di protect view ini ada 3 kotak yang di centang dan centangannya ini harus kita hilangkan caranya tinggal di klik pada kotak tersebut maka centang itu akan hilang setelah itu silahkan teman-teman klik ok kemudian langkah terakhir silahkan teman-teman klik trans center setting lagi nah disini di marco setting ini tadi kita masuk di protected view dan sekarang kita masuk di marco setting di marco setting ini ada disable all marcos with notification itu yang dipilih disini nah disini teman-teman ubah pilihan tersebut ke disable all marcos without notification ini yang teman-teman klik satu kali sehingga dia akan muncul tanda hitam pada lingkaran sebelahnya setelah itu silahkan teman-teman klik ok dan pada jendela option ini teman-teman juga klik ok lalu kemudian silahkan teman-teman keluar dari microsoft word yang sudah dibuka tadi karena tadi saya buka 2 maka 2 yang muncul maka harus kita keluarkan dulu semuanya kemudian kita coba refresh dulu laptop kita sebelum kemudian kita mencoba apakah ketika membuka microsoft word masih lemot atau tidak sekarang kita coba setelah kita melakukan langkah-langkah tadi silahkan buka kembali microsoft word nya dengan cara klik 2 kali pada shortcut nah dan dia agak lebih cepat tadi sampai 2 menitan baru dia muncul loading add ins ini processing nya terlalu lama tadi dan sekarang belum beberapa menit belum 1 menit pun dia sudah masuk ke lembar kerja nah jadi kalau ada teman-teman yang menemukan masalah pada lolanya atau lemotnya membuka lembar kerja atau microsoft word teman-teman silahkan teman-teman bisa lakukan langkah-langkah tadi semoga video ini bermanfaat sekali lagi mohon bantu channel ini dengan mengklik like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya yang akan saya upload di microvis tutorial ini sekian untuk video tutorial kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati